Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ngobres, ngobrol asik dan santui bersama Fakultas Da'wah Sobat Ngobres, dimanapun Anda berede Saya Siti Nurmahyati pada kesempatan hari ini Akan menemani sore, sobat, ngobres semuanya Yang jelas dengan kegiatan yang bermanfaat di bulan suci Ramadan Karena apa? Karena pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama Membincang tergait dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan hati Jadi ketika ada satu pepatah yang mengatakan bahwasannya Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati manusia siapa yang tahu Dan ketika sesuatu yang sudah dikasakan kepada hati Akan berimbas kepada sesuatu yang dinamakan dengan perbuatan Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membincang bersama Bagaimana sih supaya kita bisa bekerja dengan hati Setiap orang menandakan bahwasannya bekerja Pasti hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya fisik Namun sekarang kita akan membincang bersama Sesuatu yang bisa membuat kita bekerja Yang menggunakan hati Dan di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang sangat warung Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Dr. Muskinu Fuad Baik, yang berbahagia Saya ingin mulai dari tiga frase yang sering kita dengar Tentang bekerja ini Bekerja keras Bekerja cerdas Dan bekerja keras Ini saya pikir sering kita dengar Nah, kalau bekerja keras itu kesannya itu kan kita bekerja dengan Menggunakan tenaga yang keras Menggunakan waktu yang banyak Dengan otot Dengan usaha yang boleh jadi berbeda dengan orang kebanyakan Kalau orang kebanyakan bekerja misalnya dari jam 7 sampai Mungkin kesannya kalau bekerja keras bisa 24 jam Bahkan ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Kemudian kalau bekerja cerdas Itu adalah bekerja dengan menggunakan ilmu pengetahuan Jadi orang yang bekerja cerdas itu Tiba-tiba dengan tenaga yang keras Waktu yang banyak Tetapi juga dengan mengembangkan cara-cara baru Berdasarkan Baru teori Nah Kalau bekerja ini kita harus bekerja ikhlas Nah Bekerja dengan hati Itu masukan ke-tiga Bekerja dengan ikhlas tadi Yaitu bekerja dengan hati Nah, pertanyaannya Apa itu bekerja dengan hati? Saya ingin bertanya-tanya dengan baca Sebagai ibu rumah tangga misalnya ketika Ma Ini bukan Kita kalau cuci piring itu rasanya gimana Mbak? Tergantung suasana hati Jadi kalau suasana hatinya enak Nyuci piringnya pelan Tapi kalau gemrungsung Kalau orang jauh bilang Pating gelondang Jadi bekerja yang kita maksud disini Bukan hanya bekerja di luar rumah Yang kemudian menghasilkan sebuah penghasilan Tetapi Bekerja termasuk pekerjaan-pekerjaan yang kita sebut pekerjaan domestik Nah, orang yang bekerja dengan hati Nyuci piringnya pun bahagia Sambil ketawa-ketawa gitu Nggak tahu caranya Tapi menikmati kira-kira begitu Kemudian menyuci baju Ngepel lantai dan sebagainya Sebagainya nyapu misalnya Itu juga bisa dilakukan dengan bahagia Yaitulah bekerja dengan hati Ciri-cirinya ya Satu, dia dalam bekerja itu Kelihatannya sumringah Bahagia, semangat gitu ya Gembira, jarang mengeluh gitu ya Intinya menikmati pekerjaannya Nah, memang kadang-kadang orang mengatakan Biasanya Kalau orang yang bekerja sesuai dengan passionnya Dengan pilihannya, dengan minatnya Itu akan relatif bekerjanya itu gembira Tetapi sebenarnya tidak mesti ya Oleh karena itu Kalaupun kemudian misalnya Kita awalnya Bekerja yang mungkin Tidak terlalu sesuai Tapi kemudian kita bisa Menikmati pekerjaan itu Dengan perubahan persepsi Dengan bagaimana memanai pekerjaannya Dan seterusnya Insya Allah juga bisa Kita bekerja dengan hati Nah Intinya Bekerja dengan hati itu Pertama dilihat dari motifnya Coba Mbak Cenung itu Kira-kira kalau bekerja itu motifnya apa? Kebanyakan orang ya Termasuk kita barangkali Pragmatisme Ya mungkin Karena ingin cari duit Nah misalnya begitu Ada yang ingin mengembangkan Bakat Bakat, minat misalnya Ya itu tidak salah Akan tetapi Ada motif yang akan membantu kita Bagaimana bekerjanya itu dengan hati Yaitu kalau kita punya motif spiritual Motif spiritual itu Intinya adalah Kita punya visi terkait pekerjaan kita Untuk hal-hal yang sifatnya spiritual Misalnya Kita sebagai seorang muslim Pasti sering mendengar Bahwa kita Bekerja ini sebenarnya bagian Kita Jadi Kalau kita bekerja dengan hati Bekerja yang kelihatannya Aktivitas duniawi Mencari duit Mencari keuntungan Kalau berdagang misalnya Itu sebenarnya sama ketika kita sholat Sama dengan ketika kita sholat Sholat itu ibadah mahto Sedangkan bekerja Mencari nafkah Berdagang itu adalah pekerjaan huwairu mahto Ketika itu diniatkan untuk ibadah Ya untuk mencari rido' Maka itu Menjadi sesuatu yang lebih dalam ya Bukan hanya sekedar Kita bekerja dengan terpaksa Karena butuh Untuk mencari makan ya Meski Juga Apa istilahnya Berbeda Kebutuhan hidup juga Ya semakin berat ya Tetapi kemudian Apa Jangan sampai kemudian Hal-hal yang kelihatannya Membuat beban kita Hidupnya Semakin berat itu Menghilangkan Tadi motif spiritual tadi Jadi Orang yang motifnya spiritual Bekerja dengan hati itu Akan terlebih Akan terlihat Maksud saya Lebih Merasa apa ya Dalam bekerja itu Kayaknya Tidak terlalu terpaksa Tidak merasa terbebani Gitu ya Bahkan Dia tidak terlalu Dengan temen-temennya Yang misalnya dalam tanah kutip ya Kalau misalnya di kantor ya Misalnya ada kejadian Itu kok temen saya Maksimal Masuknya Agak telat Tapi kok gajinya sama Sama dengan saya Kalau gitu Saya kerjanya Tidak usah Seperti ini Saya ikut temen saya Gajinya sama Nah Orang-orang seperti itu Kalau sampai Kejadian seperti itu Berarti Dia belum ikhlas Belum Dengan hati Dia masih Apa ya Melihatnya itu Dia dari imbalannya Jadi kalau ada Perbedaan Dan dia merasa Bahwa harunya sama Kerja sama Tapi kok ternyata Dia bekerjanya Tidak sepenuhnya Dia terpengaruh Akhirnya dia ikut-ikutan Dengan temannya Nah itu berarti Bekerjanya belum ikhlas Kira-kira begitu Nah Ada hal-hal yang Mungkin kita sering Dengar Jadi kalau Bekerja ikhlas itu Apakah bekerja yang Tidak dibayar Nah Kita kan sering Mengatakan gini Saya ikhlas Ikhlas itu Seolah-olah Saya tidak Tidak usah dibayar Kira-kira begitu kan Nah jadi apakah Bekerja ikhlas itu Hanya untuk Pekerjaan yang Tidak dibayar Karena Kadang-kadang Kata ikhlas ini Kita kacokkan dengan istilah Saya rela Padahal kalau kita Menyumbang itu Kita suka rela Memberikan sesuatu Itu bukan ikhlas Itu rela maksudnya Kita ridolah Pahas agama kita itu Nah Sesungguhnya Ikhlas Atau tidaknya Pekerjaan kita Amal kita itu Sesungguhnya Bukan terletak pada Apakah pekerjaan itu Dibayar atau tidak Nah misalnya begini Kita jadi Pengurus Takmir masjid Misalnya Jadi pengurus Ormas Kan itu tidak Dibayar umumnya Apakah berarti kita Mesti ikhlas Sebaliknya Mungkin Mbak Cenung Juga berdagang Misalnya Kita berdagang Itu kan cari duit Berarti kalau cari keuntungan Kita tidak ikhlas Kita tidak ikhlas Nah ini Hal yang perlu kita luruskan Nah Ada yang membedakan begini Oh kalau Bekerja Amal yang ikhlas itu Kalau terkait dengan Misalnya Sholat Tadarus Itu ya Puasa otomatis ya Tapi kalau pekerjaan Terkait dengan Uang Atau gaji Atau honor Itu dianggap Tidak ikhlas Cuma masalahnya Mana Amal yang Ukhrofi Dan mana yang duniawi Agak sulit juga Kalau ukhrofi Dimaknai itu Ibadah ritual Saya pikir tidak tepat Jadi sesungguhnya Amal itu Mau ukhrofi Mau duniawi Menurut perspektif kita Karena sebenarnya Dalam agama Islam itu Amal duniawi Dengan amal ukhrofi Itu tidak bisa dipisahkan Saling Iya Jadi kalau kita misalnya Bekerja Mendapatkan honor Mendapatkan gaji Itu bukan berarti Itu amal ukhrofi Atau amal duniawi Tergantung niatnya Kalau kita niatnya hanya Ya saya bisa cari duit Bisa beli makan Bisa memberi makan anak Selesai disitu Itu amal duniawi Sama Ketika orang sholat Tadarus Wah niatnya Biar saya sehat Itu amal duniawi Meskipun Kelihatannya Ukhrofi Karena ada sholat Ada zakat Ada haji Dan seterusnya Sebaliknya Amal yang kelihatannya Duniawi ya Menurut kita tadi Misalnya Berdagang Kemudian Apa misalnya Menjadi karyawan Gitu ya Berjualan di Apa Di pinggir jalan Menjelang buka Misalnya Kelihatannya Secara umum Itu amal duniawi Tapi kalau kita Niatnya sampai Spiritual tadi Bahwa ini Saya bekerja Niatnya ibadah Nanti dapat duit Nanti kita gunakan Untuk memberi nafkah keluarga Nanti kalau ada hasilnya Saya juga akan berbagi Misalnya Untuk Apa ya Bekal saya Di akhirat Karena Allah Kalau sudah Sampai seperti itu Niatnya Betul-betul dikaitkan Dengan motif spiritual Itu menjadi amal Ukhrofi juga Nah Untuk menengahi Berbagai perbedaan Tadi Ada tiga hal Yang harus kita Perhatikan Untuk menentukan Apakah Amal itu Atau pekerjaan kita Ini ikhlas atau tidak Yang pertama Ikhlas itu bisa di itu ya Ya Supaya lebih mudah itu Kita bisa membedakan Ya Tentu ini bukan untuk Nandai orang lain ya Tapi untuk diri kita sendiri Yang pertama adalah Kita lihat dari niatnya Ya Ikhlas sunia Jadi niat Ikhlas atau tidaknya Sebuah perbuatan Termasuk bekerja Itu tergantung niatnya Niatnya untuk apa Kalau kita Niatnya benar-benar Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Mencari ridu Allah Karena Allah Menyuruh kita Bekerja Kemudian Memberi nafkah Misalnya itu adalah Perintah Allah Itu ibadah Ya itu berarti Niatnya ikhlas tuh Di awal itu Nah yang kedua Itu adalah Dilihat dari prosesnya Selama bekerja Kita itu Misalnya ya Apakah kita Bekerjanya Sungguh-sungguh atau tidak Kalau kita Bekerjanya sungguh-sungguh Profesional Itu adalah Ciri dari Keikhlasan kita Karena ada orang Bekerja itu Asal-asalan Meskipun dibayar Meskipun dibayar Tidak mesti kemudian Dia Bisa ikhlas Bisa ikhlas Dari segi Prosesnya Jadi misalnya Begini Kita kasih contoh Orang berdagang Niatnya tadi Untuk Mencari ridu Allah Tentu dapat Keuntungan Tapi keuntungan itu Nanti dia Gunakan sebaik-baiknya Untuk memberi Nafkah keluarga Tapi prosesnya juga Misalnya dia Ketika berdagang itu Dilakukan dengan jujur Kemudian Tidak curang Misalnya Tidak Menipi pembeli Nah itu berarti Ikhlas itu Karena dia berdagangnya benar Kemudian yang ketiga Kita bisa lihat Dari hasilnya Jadi setelah dapat Duit misalnya Dapat gaji Misalnya Atau dapat penghasilan Dapat bonus Itu untuk apa Nah Itu untuk apa Itu juga akan menentukan Ikhlas atau tidaknya Amal kita Atau pekerjaan kita Pak Odek Saya jadi punya satu Pemikiran Dan pertanyaan Jadi kadang Kita mendapatkan uang Dari hasil pekerjaan Tapi kayaknya Saya dapat 2 juta Kok duitnya kemana saja Uang yang saya dapatkan Kemana saja Adakah hubungannya dengan ini Maksudnya kemana saja Itu merasa kurang Enggak Uangnya Habis untuk kegiatan Yang tidak jelas Kok tidak jelas Jadi aku dapat 2 juta Tapi kok tidak ada wujudnya Oh iya Enggak punya kulkah Gitu Ya kan Harus untuk barangnya Atau ada hubungannya Dari ketiga ini Bukan itu maksudnya Tapi bisa dikaitkan Jadi maksudnya Apakah penggunaan Hasil Dalam bentuk uang Misalnya Kita gunakan Untuk hal-hal yang baik Yang memenuhi kebutuhan Itu hal yang baik Meskipun tidak terwujud Terwujud itu maksudnya apa Dalam bentuk barang Gitu Ya bisa misalnya Dikasihkan ke orang Loh itu kan nilainya ibadah Tapi kalau untuk Melakukan hal-hal yang Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat buat orang Tidak bernilai ibadah Ya hanya untuk konsumsi pribadi saja Sementara Dia sudah cukup Untuk memberi Barang-barang mewah Barang kali Sementara dia tidak terlalu buduh Sebenarnya Ya itu agak Dalam tahan akuti Dipertanyakan Apalagi Untuk hal-hal yang dilarang Untuk hanya untuk Kepentingan pribadi saja Untuk hal-hal yang Apa Pekerjaan yang Istilahnya Tidak dalam rangka Taat kepada Allah Tapi untuk hal-hal yang Misalnya dilarang oleh Allah Kalau kita penggunanya Seperti itu Maka berarti Kita bisa simpulkan Itu kurang ikhlas Contoh lagi Misalnya orang kuliah Karena kita di kampus ini Buat mahasiswa ini Bagaimana cara Biar kuliah kita ikhlas Nah tentu saja Yang di awal Kita harus Niat Kuliah itu yang benar Misalnya Mencari ilmu Karena itu adalah Sebuah bentuk Belajar kuliah itu adalah Bentuk syukur kita Karena kita diberi Akal oleh Allah Diberi kecerdasan Maka kita Menuntut ilmu Mencari ridu Allah Dengan cara menuntut ilmu Itu niatnya sudah benar ya Terus prosesnya bagaimana Nah yang kedua Mahasiswa tersebut Ketika kuliah itu Dia harus Belajar dengan tegur Belajar sebaik-baiknya Biar lulusnya Tidak terlalu lama Gitu ya Dia Ya intinya Dia belajar sungguh-sungguh Kata pepatah itu Menceda wajah Dia sungguh-sungguh Akhirnya dia Berhasil Dapat ijazah Sukses Nah berarti kan Sudah selesai kuliahnya Setelah dapat ijazah Dapat ilmu Buat apa Nah itu pertanyaan berikutnya Iya kan Nanti kita sampai kepada Yang ketiga tadi Hasilnya buat apa Nah Kalau kita belajar Kemudian dapat gelar Dapat ilmu Hanya untuk kepentingan pribadi saja Hanya untuk memenuhi Konsumsi pribadi Tidak bermanfaat Buat orang banyak Tidak diamalkan Untuk Ya misalnya Kalau kita yang belajar Ilmu pendidikan Ya Mengajar orang banyak Ilmunya bermanfaat Buat orang banyak Meskipun dia dibayar Tidak apa-apa Yang penting bermanfaat Bukan hanya untuk Hanya cari duit Apa istilahnya Supaya karirnya Nanjak Bukan hanya itu Itu termasuk Ikhlas Itulah sesungguhnya Beberapa hal yang bisa kita Jadikan patokan barangkali Untuk menilai apakah Bekerja kita ini dengan hati atau tidak Intinya adalah Bekerja dengan hati itu Bekerja dengan ikhlas Bukan hanya bekerja keras saja Bukan hanya cerdas Tapi juga ikhlas Kemudian Bekerja dengan hati itu Motivasinya bukan material Tapi spiritual Material itu misalnya Tadi Hanya mencari gaji saja Jadi Tiap hari yang didiskusikan Bagaimana honornya bisa naik Bagaimana gaji saya bisa tambah Padahal dia Tidak Tidak sungguh-sungguh Bekerjanya Kemudian Popularitas Mencari duit Bekerja Tapi hanya untuk popularitas Kemudian untuk keuntungan pribadi Ya Intinya Bahkan mungkin ada yang ingin dipuji Nah Kalau motivasi-motivasi seperti itu Berarti Kita anggap Tidak bekerja dengan hati Tidak ikhlasi Sesungguhnya Ini adalah Apa ya Tema kita ini Diskusi kita tentang Bekerja dengan hati itu Permujudan dari Pernyataan yang sering kita baca Bagi kita yang Misalnya kalau sholat kan Membaca doa istitah Disitu ada kata-kata Sesungguhnya Sholatku Kemudian ibadahku Hidupku Matiku Itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam Termasuk Bekerja Bekerja itu kan bagian dari kehidupan kita Nah itulah Yang menurut saya Perlu kita Ya Kita refresh terus menurut Supaya Kadang-kadang bekerja ini Apa ya Menjadi sesuatu yang rutin Tidak kita maknai Menjenuhkan Kadang membuat kita jenuh Tidak menikmati kan Jadi misalnya Kalau kita ngajar Itu kayaknya kok Aduh Ajar lagi Misalnya Kalau itu tidak Dibarengi dengan Sebuah motivasi yang kuat Dalam diri Hati kita Secara mendalam Maka Pekerjaan itu menjadi Sesuatu yang menjemukan Memang Nah oleh karena itu Pumbung di bulan puasa ini ya Jadi sesungguhnya puasa itu Ini yang juga sering Disalahpahami Mbak Jeng Kadang Terlanjur Apa ya Dipahami oleh banyak masyarakat Bahwa Oh puasa ini adalah Saat yang Apa ya Ya wajar Kalau kita bekerjanya Jadi Lemes Kemudian Kurang produktif Ya meskipun memang Waktunya dipangkas Dipangkas itu dalam rangka Supaya Kita kan malam itu sudah Ada aktivitas Solat malam Ada Tapi sebenarnya kalau saya pribadi Jam 7 juga gak apa-apa Sebenarnya Tidak harus kita mulai Jam 8 Atau jam 9 Cuma kan pekerjaan di era sekarang Tidak harus dalam pengertian Di tempat yang sama Dengan aktivitas yang fisik Bisa jadi Karena kita sudah Apalagi di era pandemi Kan kita bekerja dari rumah Misalnya Jam 7 itu sudah Setting pekerjaan kita Sudah jalan itu Ya sambil ke kampus Misalnya Atau sambil ke tempat kerja Ya itu maknanya begitu Maksudnya Tentu sesuai dengan Perkembangan Makna pekerjaan itu Akan tetapi Yang penting Bukan persoalan Jamnya dipotong atau tidak Pertanyaannya adalah Kalau terkait dengan Bekerja dengan hati Apalagi di bulan puasa ini Apakah Dalam pekerja kita ini Apalagi dengan puasa Itu semakin produktif Atau tidak Karena Puasa ini sesungguhnya Kalau kita kaitkan dengan Bekerjaan itu Dia lebih membuat Orang Bekerjanya lebih Dengan hati Dengan ikhlas Mungkin Secara kerasnya kurang Secara fisiknya Bekerja kerasnya kurang Karena kita apalagi Sudah-sudah kita Yang bekerja fisik Yang kesannya Dia cari duit itu Hanya Ya karena terpaksa Tidak ada pilihan lain Nah kalau begini memang Agak kurang dengan hati sih Memang ya Harus kita akui Bukan berarti Tidak diberbolehkan Dengan hati Cuma agak kurang Dengan hati Ya kurang Ya artinya Bisa tapi memang Kadang berat Harus kita akui Ada orang bekerja Bukan karena Dia seneng dengan Bekerjaannya Mungkin karena terpaksa Pilihannya begitu Misalnya ada seorang Ya ada orang sarjana Misalnya kan Harusnya bekerjanya Yang Ya tidak terlalu kasar Ya terkait dengan Tempat yang Ya tempat yang jelas Gitu ya Tapi karena Yang dilalah mungkin Karena Apa ya Kesempatan belum ada Permasalahan ekonomi kita Juga yang belum bagus Misalnya Dia harus menjadi Mohon maaf Misalnya Tukang ojek Misalnya Atau menjadi Kuli bangunan Padahal dia sarjana Saya pikir ya Secara manusiawi Bekerja begitu Biasanya tidak dengan hati Karena memang dia Tidak sesuai dengan Keinginannya Biasanya Mimpinya Tetapi tetap bisa Tetap bisa Dalam pengertian Kalau kita Kalau dia misalnya Orang yang seperti itu Bisa memaknainya Dan dia tetap Bersemangat Untuk bisa memperbaiki Kondisinya Itu juga bisa Jadi tapi Juga gak jaminan Orang yang kelihatannya Kerjanya halus Di kantor Ber AC Kemudian pakai Itu kerjanya ikhlas Gak jaminan juga Gak jaminan juga Otaknya yang bekerja Mungkin dia cuma Ya itu tadi Cuma kepentingannya Duniawi saja Tidak sampai ke akhirat Mikirnya Tidak spiritual Visinya Maka orang seperti itu Bekerjanya Kita anggap Kurang dengan hati Meskipun dia menikmati Keliatannya Tapi bikin stress Bikin stress Karena Di orang Zaman modern kita ini Termasuk kita hidup Di zaman modern ini Kan Banyak orang yang Sebenarnya sih Hibuk ya Pekerjaannya banyak Ilmunya banyak Tapi tidak bahagia Nah Orang bekerja sesuai dengan Pasiennya Di gedung yang Nyaman Gajinya tinggi Kok tidak bahagia Itu berarti Kerjanya tidak dengan hati Indikatornya berarti Bahagia pak Ketika kita bekerja dengan hati Bisa kita rasakan kok Misalnya ya Dia terlalu Apa ya Kelihatan kalau Sehari-hari itu Semangat kerjanya Gairahnya tinggi Tidak mengeluh Mudah bersyukur Karena ada orang Yang sebenarnya Sudah kelebihan Tapi tidak Ngerasa syukur Tunjangannya Sudah gede Mungkin kalau Di Indonesia sekarang Kalau sudah Di atas 10 Di atas 15 Sudah luar biasa Sudah lebih dari cukup Tapi dia merasa kurang Itu juga indikasi Bahwa mungkin Bekerjanya kurang dengan hati Hidupnya tidak tenang juga Bisa jadi Karena terlalu Dikejar-kejar Dengan keinginan Yang itu memang Ya salah satu Problem manusia modern Itu kan banyak keinginan Akhirnya dia kemudian Tidak mampu Memulai kebutuhannya Misalnya Bukan hanya kebutuhan Keinginannya Maksud saya Kalau kebutuhan sih Kebutuhan mendasar Keliatannya Sekedar makan minum Dia cukup Tapi dia tidak bisa Memenuhi misalnya Bagaimana keluarganya Bagaimana mengatur waktunya Karena bekerja yang Yang baik itu bukan Kemudian semata-mata Demi pekerjaan Kemudian melalaikan Keluarga Tidak Bekerja yang baik itu Kerja yang seimbang Jadi kalau lagi di kantor Ya dinikmati di kantor Jangan dicampur adukan Dengan persoalan keluarga Meskipun ya Di era sekarang Bisa disambi ya Tapi jangan kemudian Mengorbankan salah satu Ketika tidur di rumah Ya kita fokus di rumah Kita nikmati Pekerjaan jadi seorang ayah Misalnya Jadi seorang ibu Di rumah dengan pekerjaan Domestik ya Apalagi tidak punya pembantu Wah itu kalau tidak Kalau tidak dengan hati Waduh repot itu Tentu dengan hati itu Tidak harus spiritual saja Tapi bisa dipelajari Dengan tips-tips yang Misalnya Dengan kebersamaan Saya pikir kita bisa Rasakan itu Di rumah ya Meskipun Lapar-lapar Tapi ya masa kan Ibu-ibu misalnya Dibantu bapaknya Misalnya anaknya Kebetulan saya di rumah Tidak punya pembantu Jadi kalau sore itu Ya membantu masak Anaknya disuruh nyapu Kalau itu dilakukan Dengan nikmat Dengan semangat Insya Allah Ya tidak terlalu terasa Nanti terasanya Paling menjelang buka Agak lemes gitu ya 3 menunggu 5 menit saja Itu saya pikir wajar Tapi kalau sepanjang hari Kalau lemes Sepanjang hari Itu jangan-jangan Terkait dengan setting pikiran Jadi kalau ada orang Yang beralasan Mengkambingi Tempat puasa Kemudian kerjanya Asal-asalan Itu kayaknya pikirannya Yang perlu diperbaiki Harus di upgrade Karena Di zaman Nabi itu Mbak Cenu Nabi itu Perang badar Dengan para sahabatnya Itu di bulan Ramadan Dan menang Dalam sejarah itu juga Pasukan Mesir Tahun 73 Kalau tidak salah Bisa mengalahkan Israel itu Pas Ramadan Jadi artinya apa Fakta-fakta sejarah ini Harusnya kita pahami Jadi jangan sampai kita Mengkambing hitamkan Puasa Untuk Pekerjaan kita Yang asal-asalan Males-malesan Jadi umat Islam ini Kalau Menjadikan Ramadan ini Adalah kambing hitam Atau alasan apologi Untuk Menurunkan produk Pujudas itu Semuanya kurang tepat Mungkin Secara energi Bagaimanapun Yang manusiawi itu Agak berkurang Akan tetapi Mungkin kita harus Memperbaiki dari segi Keikhlasannya Bekerja dengan hatinya Itu bisa sebenarnya Karena kalau kita Bekerja dengan senang Tahu-tahu Sudah mau buka nih Iya gak Nggak nunggu beduk Tapi kalau di rumah Coba ngapa-ngapain Rasanya lama Nah itulah yang menurut saya Ya Barangkali bisa kita Perbaiki bareng-bareng Supaya Pekerjaan kita ini Kita jalankan Dengan bahagia Dengan nikmat Atau Bekerja dengan hati Sehingga Jadinya bahagia Kita bekerja Tidak Ngeluh terus Tidak Kurang terus Dari segi penghasilan Misalnya Begitu Mbak Cenung Sampaikan apa yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Kalau ada kata Satu dan juga Ilmunya yang diberikan Kepada sobat 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 Semuanya Saya jadi punya Satu hal yang Saya temukan ketika Berbincang dengan beliau Bahwa saya Kata Dylan Rindu itu berat Tapi yang berat itu Sekarang bukan rindu Yang berat itu adalah Ikhlas Nah Apa yang tadi disampaikan oleh Narasumber pada kesempatan hari ini Semoga bisa menjadi bahan Untuk kita Maksabah diri Apakah Saya sudah Bekerja dengan ikhlas Dengan poin yang disampaikan tadi Mulai dari niatnya Prosesnya Dan juga hasilnya Apakah Saya sudah merasa bahagia Ketika Bekerja Kalau belum Mari kita bersama-sama Memperbaiki diri Mumpung ini Bulan suci Ramadan Kita bisa menjadi Seseorang yang menjadi Lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Terima kasih atas waktunya Mohon maaf Untuk segala gelap Mari kita tutup acara ini Dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 Sekali lagi Terima kasih Pak Wadek Dan juga saya mengingatkan Kepada sobat ngobras semuanya Bahwasannya Acara ini akan ditayangkan Pada pukul 15 Di 17 Eh Iya Pada pukul 17.00 Di channel youtube Fakultas Da'wah Disitu ada acara Teor Da'wah Dan juga Ngobras Jadi jangan lupa Kalau sudah nonton Loncengnya itu harus dibunyikan Ya Like dan juga Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih